Intro Shalom Jemaat Tuhan Bertemu kembali kita pada minggu ini Kita mengucap syukur kerana kita masih dapat menikmati Karya dan kasih Tuhan dalam setiap nafas hidup kita yang Tuhan beri Kita berdoa agar iman setiap jemaat Tuhan tetaplah berpegang teguh di dalam Tuhan Dan tetaplah berdoa dan bersuka citalah Karena itulah kesukaan bagi Allah kita untuk kemuliaan Tuhan Pada ibadah hari ini Tim Puji dan Sembah akan membawa kita di dalam puja dan penyembahan Dan penyampaian firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sidang kita yaitu Reverend Robin Atto Mari saya mengajak kita sama-sama berdoa Kita membedakan roh kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita Agar dapat fokus menikmati ibadah bersama Tuhan Dimanapun kita berada Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dimuliakanlah namamu yang kudus dan suci di bumi dan di sorga Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Kerana kami tahu tidak satupun yang terluput Baik dari hati kami yang terdalam di hadapanmu Engkau lah yang mengetahui segalanya Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami pada hari ini Agar kami dapat menikmati ibadah dalam roh dan kebenaran Jika ada roh-roh di udara ingin mengacau dan melarikan fokus kami Saat kami beribadah Kami tolak dan tekin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kuatkan iman setiap pribadi kami ya Tuhan Dalam kami menghadapi situasi-situasi sukar ini Dimana ekonomi semakin merosot di negara kami Baik di luar negara Kesehatan juga terjejas dimana-mana ya Tuhan Tetapi biarlah kami tetap berpegang iman percaya kami Kepadamu ya Tuhan Kami juga mau berdoa Bagi mereka yang belum mengenal engkau Yang sedang mencari tujuan hidup mereka Baik yang di dalam tekanan untuk meneruskan hidup pada saat ini Kami mohon dari hati kami yang terdalam Jamah mereka dengan kuasamu Dan lawati mereka saat ini ya Tuhan Agar mereka juga mengambil bahagian dalam keselamatan Tuhan Haleluya Tuhan terpujilah Allah yang memberi hidup Yang mengasihi orang-orang lemah dan kuat Yang kaya atau miskin Yang buta atau melihat Engkau tidak pernah mengabaikan kami Hamba-hamba Tuhan yang melayani di pendalaman baik di bandar Engkau terus menolong mereka dalam pelayanan Dan keperluan hambamu Ya Tuhan Biarlah urapamu tetap mengalir di atas mereka Urapi hambamu yang menyampaikan firmanmu melalui ibadah online ini Kami undang roh kudusmu Bekerja di dalam setiap hati kami Agar pribadi kami dibentuk Memiliki harapan di dalam Tuhan Dan dibahalui lewat firmanmu Inilah setiap doa kami ya Tuhan Yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amen Selamat beribadah di dalam hadirat Tuhan Tuhan Yesus memberkati Mari semua kita muliakan Tinggikan namanya Bersorak hanya di dalam namanya Mari nyatakan Tuhan Yesus Kristus Apa tu karang yang tegur Kota benteng dan perisaiku Yang menang kalahkan maupun Penglamat yang bangkit dan hidup Haleluya, haleluya, kekamu dia Haleluya, haleluya, rasyak berpuasa Bersora, nyatakan Yesus kaulah Tuhan Kau Raja pemenang Bersora, menyuruhkan Yesus kaulah Tuhan Juru sama kunya, oh Kau Yesus batu penjuru Yesus batu penjuru Kaimulah keselamatanku Yang menangkalahkan mahumu Pengamat yang bangkitkan hidup Haleluya, haleluya, ketamu dia Haleluya, haleluya, rasyak berpuasa Bersora, nyatakan Yesus kaulah Tuhan Kau Raja pemenang Bersora, menyuruhkan Yesus kaulah Tuhan Juru sama kunya, oh Agungan berkasa Begadang berkasa Begadang berjaya Yesus kaulah Tuhan Yesus kaulah Tuhan Tanpa perlindungan Hubung pertahanan Yesus kaulah Tuhan Yesus kaulah Tuhan Agungan berkasa Megadang berkasa Megadang berkasa Yesus kaulah Tuhan Yesus kaulah Tuhan Tempat perlindungan Hubung pertahanan Yesus kaulah Tuhan Yesus kaulah Tuhan Kau Raja pemenang Bersora Bersora Masyurkan Yesus kaulah Tuhan Juru sama kunya Agungan berkasa Agungan berkasa Agungan berkasa Bergadang berjaya Yesus kaulah Tuhan Yesus kaulah Tuhan Kuperpahaman Yesus kaulah Tuhan Yesus kaulah Tuhan Yesus kaulah Tuhan Kita angkatkan lagu penyembahan ini Sebagai tanda syukur bagi Tuhan Yang telah menebus dosa kita Mari kita tinggalkan jalan hidup yang lama Dan serahkan hidup kita bagi Tuhan Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal Tidak ada nona dan celah Bukan dengan emas pera Kau menembus diriku Oleh segenap kasih Dan pengorbananmu Ku telah mati Dan tinggalkan Jalan hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbamu ya Tuhan Jadilah padaku seperti Yang kau ingini Yang kau ingini Kau membayar dosaku Terima kasih Tuhan Kau menembus diriku Dengan darah yang mahal Tidak ada nona dan celah 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 Semuanya sia-sia dan tak berarti Nabi hidup ini ku letakkan Pada meslamu ya Tuhan Jadilah padaku seperti yang kau ingin Ku telah mati dan tinggalkan Jalan hidupku yang lama Semuanya sia-sia dan tak berarti Nabi hidup ini ku letakkan Pada meslamu ya Tuhan Jadilah padaku seperti yang kau ingin Yesus Tuhan Terima kasih Tuhan Atas pengurbananmu Atas kasihmu Aleluya Jangan lupa like, share, dan subscribe Ku telah mati dan tinggalkan Jalan hidupku yang lama Semuanya sia-sia dan tak berarti Lagi hidup ini Ku letakkan Jadilah padaku seperti yang kau ingin Jadilah padaku seperti yang kau ingin Jadilah padaku seperti yang kau ingin Haleluya Kembali sekali lagi bertemu dengan seluruh Jumat Tuhan Di mana pun berada di rumah atau di tengah perjalanan Karena keadaan COVID-19 ini Tidak membenarkan kita lagi Kembali bersama di gedung gereja Namun kita puji Tuhan Karena masih boleh beribadah Melalui alat komunikasi ini Saudara Bapak Ibu Sekalian Mari kita mendengar Sabda firman Tuhan Yang akan saya ambil Daripada kitab Wahyu fasal 3 Ayat 5 dan 6 Wahyu fasal 3 Ayat 5 dan 6 Demikian firman Tuhan Barang siapa menang Yang akan dikenakan pakaian putih Yang Dengan demikian Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku Dan di hadapan para malaikatnya Siapa bertelinga Hendaklah yang mendengar Apa yang dikatakan roh kepada jemaat Jemaat Saudara Bapak Ibu sekalian Daripada bacaan ini Ayat lengkapnya Ayat 1 sampai 6 Ini saya singkatkan dengan satu tema Yaitu Mendengar suara Tuhan Dengan pendengaran rohani Mendengar suara Tuhan Dengan pendengaran rohani Rohani itu beda dengan pendengaran tubuh jasmani ini Saudara mari kita lihat Daripada ayat firman Tuhan Sebelum itu ingin saya Sampaikan satu sejarah Mungkin pernah kita dengar tentang kapal Titanic Yang tenggelam Di suatu ketika dulu Kapal Titanic ini tenggelam Seandainya radio Yang tidak ada kabelnya itu menyala Mereka pasti tahu bahwa kapal Titanic sedang tenggelam Tetapi pada masa dia tenggelam Tidak ada yang dapat menolong Seorang bernama Cyril Evans Dia adalah seorang operator Radio di kapal Lain yang ada di rantau itu Dalam waktu yang sama Dia sudah mencoba Mengirimkan pesan kepada Jack Phillip Jack Phillip adalah operator Di kapal Titanic Untuk memberitahu bahwa Mereka sedang menuju Kepada bahaya Bahwa di depan mereka Ada gunung ais Yang mereka akan langgar Namun waktu dia coba memberi pesan Kepada Phillip Yang operator kapal Titanic itu Saat itu Phillip sedang sibuk Mengirim pesan-pesan Dari para penumpangnya Dengan kasar Dia menghentikan Evans untuk diam Jangan mengganggu saya Diam Saya sedang kirim pesan Tidaklah tercapai Message yang penting ini Saudara Dengan berat hati Evans ini pun Mematikan radionya Lalu tidur Dengan berat hati Kecewa Karena Phillip tidak menerima pesannya Lalu sepuluh menit Kemudian Kapal Titanic Melanggar gunung ais Pada masa mereka Melanggar gunung ais Kapal itu mulai rosak Kapal besar Seluruh signal Dia coba untuk pancarkan Untuk mohon pertolongan Tetapi Tidak ada orang yang menjawab Sebab Evan yang Pernah coba Menghubung dia tadi itu Sudah tertidur Mematikan Alat yang didengar itu Saudara Dalam kitab Semuel Kita membaca Bagaimana cara Imam Israel Penuh dengan kejahatan Dengan Kadaan telah kehilangan Penglihatan Serta pendengaran Rohani mereka Sehingga mereka Tidak mendengar Suara Tuhan Sementara itu Bangsa Israel Mereka Terus melangkah Menuju bahaya Rayat-rayat Akan berada Dalam jalur Bahaya Pada masa itu Firman Tuhan Jarang lagi Penglihatan pun Tidak sering lagi Ini keadaan Apabila pendengaran Rohani itu Hilang Namun Tuhan Allah Tidak pernah Meninggalkan Meninggalkan umatnya Dia mulai berbicara Kepada seorang Anak muda Yang bernama Samuel Yang dibesarkan Dalam rumah Seorang imam Pada masa itu Seorang anak muda Nama Samuel itu Haralah kepada Habamu ini Dipakai Mengapa penting Tersambung bagi Anda dan saya Untuk mentaati Apa yang telah Tuhan Nyatakan dalam Kitab Suci Bagaimana Anda dapat Terus Tersambung Dan mendengar Suara Tuhan Sebab Sebab orang yang Tak berpengalaman Akan dibunuh Oleh Keengganannya Dan orang Bebal Akan dibinasakan Oleh Kelalayannya Tetapi Siapa Mendengarkan Aku Ia akan Tinggal Dengan aman Terlindung Daripada Kedasehatan Malapetaka Itu yang Berbicara Dalam Amsal 1 Ayat 32 Hingga 33 Saudara Kembali Kebacaan Kita Wahyu 3 Dalam Ayat Ini Kita Melihat Dua Hal Penting Yang Pertama Tuhan Mengenal Jemaat Di Sardis Sedang Mati Rohani Jemaat Sardis Satu Gereja Satu Sidang Di Dalamnya Rohani Mereka Mati Firman Tuhan Mengatakan Dalam Ayat Ayat Ini Aku Tahu Segala Pekerjaan Mu Engkau Dikatakan Hidup Padahal Engkau Mati Itu Ayat Satu Tuhan Mengenal Jemaat Sardis Sedang Mati Rohani Sama Dengan Tuhan Mengetahui Jemaatnya Hari ini Saya Dan Anda Kalau Mati Rohani Jemaat Sardis Sedang Mati Rohani Ayat Satu Lalu Digambarkan Dengan Contoh Dalam Bangsa Israel Tadi Ini Bangsa Israel Kehilangan Penglihatan Dan Pendengaran Rohani Mereka Kena Kejahatan Kejahatannya Kelalayannya Keengganannya Mengikut Perintah Tuhan Hidup Bangsa Itu Sedang Menuju Bahaya Sama Dengan Gereja Tuhan Hari Ini Kalau Seseorang Itu Meneruskan Kehidupannya Hilang Pendengaran Rohani Penglihatan Rohani Maka Perjalanan Hidup Jemaat Pribadi Pribadi Itu Akan Menuju Bahaya Mengapa Sudara Mengapa Dia Begitu Rupa Keadaan Berbanding Dengan Sejarah Rohani Bangsa Israel Umat Israel Tidak Lagi Hidup Benar Di Hadapan Allah Umat Allah Itu Tidak Lagi Menuruti Perintah Allah Yang Diperintahkan Kepada Mereka Termasuk Pemimpinnya Pada Waktu Samuel Berada Ini Imam Ili Juga Tidak Lagi Mendengar Suara Tuhan Umat Israel Sudah Tidak Lagi Mengikuti Perintah Tuhan Termasuk Para Pemimpin Mudah Sekali Kita Beralih Daripada Jalur Benar Kepada Menyimpang Kepada Yang Tidak Benar Kita Masih Kita Berada Di Jalur Aktiviti Agama Namun Sebenarnya Sudah Kehilangan Pendengaran Rohani Dan Penglihatan Rohani Walaupun Begitu Tuhan Itu Masih Baik Dalam Keadaan Tuhan Mengenal Orang Sadis Ini Rohaninya Mati Tuhan Itu Masih Ada Rancangan Lagi Kita Lihat Disini Ayat 2 Mengatakan Tuhan Memberi Perintah Tuhan 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 Memberi Arahan Katanya Bertobat Dari Perbuatan Yang Tidak Sempurna Di Hadapan Allah Bangunlah Katanya Kuatkanlah Dengan Apa Yang Masih Tinggal Yang Sudah Hampir Mati Kembali Ke Jalan Benar Dan Bertobat Sudara Dalam Sisa Sisa Yang Sedikit Yang Masih Benar Tuhan Suruh Bangkit Bangun Kuatkan Pertahankan Yang Sisa Itu Begitu Baiknya Tuhan Dia Tahu Kita Menuju Bahaya Namun Tuhan Mau Kita Pertahankan Yang Sisa Ini Sebelum Kehilangan Segala Galanya Hampir Mati Tuhan Itu Masih Baik Itu Perkara Pertama Tuhan Mengenal Rohani Jemaat Tuhan Seperti Sidang Sardis Sardis Ini Namun Tuhan Mau Kita Beralih Kuatkan Pertahan Yang Masih Tinggal Kalau Ada Yang Masih Sisa Perkara Yang Kedua Yang Kita Lihat Dalam Bagian Ini Adalah Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Umatnya Ayat 2 Ayat 2 Kita Melihat Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Umatnya Walaupun Kehilangan Segala Galanya Hubungan Dengan Tuhan Namun Sekarang Tuhan Kembali Memberi Arahan Ayat 2 Mengatakan Tuhan Sendiri Bertindak Bangunlah Katanya Kuat Kalah Dengan Apa Yang Masih Tinggal Yang Sudah Hampir Mati Ayat Ayat Tiga Mengatakan Dalam Wahyu Ini Bertoballah Kembali Berhenti Lalu Pulang Kepada Jalan Benar Yang Jalan Benar Yang Sebelum Ini Mereka Taati Yaitu Perintah Tuhan Kembali Sejarah Bangsa Israel Lagi Bangsa Israel Ala Mulai Berbicara Kepada Seorang Anak Muda Bernama Samuel Tidak Lagi Tuhan Berbicara Kepada Imam Ili Tidak Lagi Tuhan Berbicara Kepada Para Pemimpin Tetapi Seorang Anak Muda Tuhan Mulai Mengangkat Mau Berbicara Tuhan Tahu Bahwa Semua Akan Ikut Turut Perintah Yang Tuhan Ucapkan Dengan Sebab Itu Ayat Firman Tuhan Ini Dikatakan Ayat 4 Dan 5 Tuhan Memberi Jaminan Kepastian Kalau Seorang Mengikuti Tuhan Di Jemaat Sardis Masih Ada Orang Di Sardis Yang Benar Saleh Rohaninya Masih Ada Walaupun Kebanyakan Sudah Kehilangan Rohaninya Tetapi Masih Antara Mereka Ada Yang Masih Benar Masih Ada Jemaat Di Sardis Yang Layak Bagi Tuhan Seperti Ayat Ayat Ini Mereka Tidak Mencemarkan Pakaian Mereka Dengan Kadaan Yang Berlaku Di Sekitar Mereka Layak Bagi Tuhan Lalu Ayat Itu Mengatakan Ayat 5 Mengatakan Namanya Tetap Terpelihara Dalam Buku Daftarnya Tuhan Apa Yang Dikatakan Barang Siapa Menang Yang Dikenakan Pakaian Putih Yang Demikian Aku Tidak Akan Menghapuskan Namanya Dari Kitab Kehidupan Melainkan Aku Akan Mengaku Namanya Dihadapan Bapakku Dan Dihadapan Para Melaikatnya Nama Orang Benar Itu Yang Mau Mengikut Tuhan Yang Mendengar Suara Tuhan Itu Namanya Tetap Terpelihara Di Dalam Buku Kehidupan Tuhan 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 Sendiri Akan Mengaku Namanya Di Hadapan Bapak Dan Para Melaikatnya Betapa Baiknya Tuhan Kita Sudara Di Saat Kita Kehilangan Rohani Pendengaran Rohani Dan Penglihatan Rohani Kita Tuhan Masih Mau Mengarah Kita Untuk Mengikuti Suara Tuhan Dengarlah Suara Tuhan Saya Tutupkan Mendengar Suara Tuhan Sangat Penting Untuk Tetap Hidup Dalam Rencana Allah Kalau Tidak Mendengar Suara Tuhan Kita Mudah Sekali Menyimpang Dari Rencana Allah Mendengar Suara Tuhan Melalui Pendengar Rohani Itu Pekat Terhadap Suara Tuhan Tuhan Akan Berbicara Kepada Kita Dan Dia Akan Memimpin Kehidupan Kita Ini Dia Kalau Kita Pernah Bersalah Kehilangan Sesuatu Dari Rohani Kita Bertobatlah Kembalilah Kepada Tuhan Tuhan Tetap Akan Membimbing Kita Kehidupan Kita Sampai Kepada Akhirnya Dengarlah Suara Tuhan Dengan Pendengaran Rohani Mari Kita Berdoa Kami Memuliakan Namamu Tuhan Kena Suara Firman Dalam Dunia Ini Kami Diperhadapkan Dengan Pelbagai Tantangan Yang Boleh Membawa Kami Hilang Arah Namun Tuhan Kami Mau Menjadi Orang Yang Pekah Mendengar Suara Tuhan Mendengar Kata-kata Perintah Berkati Seluruh Jumat Dimanapun Berada Hari Ini Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Tuhan Memberkati Kita Pekah